Ukraina kehilangan tiga wilayah krusial di Bakhmut, Uldaz Donetsk dalam 24 jam terakhir. Akun telegram militer Donetsk di 28 November mengklaim tiga wilayah tersebut adalah Andrevka, Osaryanovka, dan Selenopolia. Tentara swasta Wagner PMC diklaim berada di balik kesuksesan pasukan Rusia di tiga wilayah ini. Unit PMC Wagner terus bergerak ke selatan Bakhmut, menerobos pertahanan musuh yang telah disiapkan dan menimbulkan kerugian besar pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dari sana ada kabar baik pemukiman ketiga hari ini Andrevka berada di bawah kendali sang musisi julukan PMC Wagner. Sebelumnya dua pemukiman di selatan Bakhmut sekaligus direbut Osaryanovka dan Selenopolia. Pasukan swasta ini terus bergerak maju dengan artileri berat dan pasukannya. Perkembangan lain, dari kubu Ukraina, pasukan Zelensky terus menggempur kota perbatasan Ukraina dan Rusia, Sebekino, di wilayah Begorod. Akibat serangan terbaru pasukan Kiev, warga Sebekino, wilayah Rusia tanpa aliran listrik dan air. Komando pasukan Ukraina juga dilaporkan memperkuat unit di utara wilayah Kharkiv dengan mentransfer pasukan cadangan baru ke garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke-9. Belum ada tanda-tanda konflik dua negara tetangga ini berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!